Bisa mengevaluasi arus mudik dan balik lebaran 2023, Kepala Dinas Berhubungan Jawa Parat, Koswara, menyatakan pasar menjadi salah satu titik kemacetan pada jalur selatan. Karena dirinya berharap segera dibuat JPO di lokasi yang tepat pada pasar-pasar di jalur selatan tersebut. Ditemui saya Jopri atau Jabar punya informasi di Gedung Sate Kota Bandung Selasa 2 Mei 2023 sore, Kepala Dinas Perhubungan Jawa Barat, Koswara, menyatakan beberapa evaluasi dan pekerjaan harus dilakukan berbagai pihak untuk kelancaran arus mudik dan arus balik lebaran selanjutnya. Salah satunya mengenai kemacetan yang terjadi di jalur selatan, yaitu di daerah Limbangan, Malangbong, Leles, dan Kadungora. Yang menjadi catatannya yaitu keberadaan pasar yang mengurangi kapasitas jalan karena nyadirinya menegaskan harus dibuat jembatan penyeberangan orang atau JPO di berbagai pasar tersebut. Selain itu pembuatan flyover di Kadungora pun diharapkannya segera direalisasikan. Nah untuk Limbangan sama Malangbong yang menjadi catatan kita itu pasar yang ada di sana. Itu sangat mengurangi kapasitas jalan. Untuk ke depan mungkin harus dibuatkan JPO yang pas di pasar-pasar itu. Dan karena ini jalan nasional, pun dari Dinas Bina Marga nanti mengusulkan untuk pembuatan JPO di daerah Limbangan. Dan satu lagi catatan kita untuk infrastruktur ini flyover di Kadungora. Sementara itu dari sisi pelaksanaan mudik gratis, Koswara menyatakan Kementerian mengapresiasi Jawa Barat karena menggunakan sistem tiket gratis tanpa menambah moda transportasi yang ada. Hal itu pun menjadi salah satu solusi mengurangi penggunaan sepeda motor yang biasanya menjadi penyumbang kecelakaan tertinggi saat arus mudik dan arus balik lebaran.